bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menampilkan atau menambah subtitle di video youtube yang sudah kita upload nah teman-teman langsung masuk ke youtube studio kemudian pilih konten yang akan kita buat subtitlenya contohnya saya akan buat subtitle di konten unboxing ps5 ya nah kita pilih kemudian bagian sebelah kiri itu ada pilihan subtitle ya sebelah kiri sini teman-teman pilih ini kemudian bahasanya teman-teman setel ke bahasa Indonesia sesuai dengan bahasa yang ada di videonya ya bahasa Indonesia kita akan coba tambahkan subtitle subtitle Inggris tujuannya apa supaya nanti teman-teman videonya bisa ditonton oleh orang luar negeri dan itu ada subtitlenya nah disini ada teks otomatis ini teks otomatis itu yang dibuat oleh si youtube jadi teman-teman gak usah manual bikin skrip untuk subtitlenya teman-teman tinggal pilih edit ya setelah itu publikasikan ini udah otomatis nih kalaupun ada kata-kata yang salah atau kurang tepat teman-teman bisa perbaiki secara manual ya disini ya langsung publikasikan klik publikasikan nah ini udah ada judulnya ya subtitlenya ada judulnya pun udah ada sekarang kita akan tambah bahasa menjadi bahasa Inggris karena yang umumnya bahasa Inggris ya teman-teman bisa tambahkan bahasa Cina Turki dan yang lainnya bahasa Jepang juga bisa kita akan coba perhatikan tambahkan bahasa Inggris kemudian disini kita pilih tambahkan atau edit teman-teman pilih terjemahkan otomatis ya jadi disini udah ada keterangan teksnya kalau ada yang salah atau kurang tepat teman-teman bisa edit manual kalau misalkan dirasa udah beres teman-teman langsung publikasikan jadi tanpa menggunakan bantuan Google Translate ya untuk judulnya pun teman-teman boleh coba boleh coba di edit misalkan unboxing PS5 region Jepang misalkan saya ubah gantinya menjadi di Inggris ya Unboxing and setup setup PS5 gitu ya region Jepang deskripsinya boleh teman-teman isi kalau misalkan ini terlalu panjang boleh di copy baru pakai Google Translate tapi kalau misalkan hanya judulnya pun nggak jadi masalah teman-teman bisa langsung publikasikan karena tujuan atau fokus kita di ini di apa namanya di subtitlenya ya ini udah dipublikasikan kalau misalkan udah teman-teman boleh cek videonya sebentar saya akan coba kecilkan dulu biar nggak ada suara dobel di sini oke kita tunggu iklannya hilang dulu nah perhatikan disini udah ada subtitle ya ini bahasa Inggris jadi kalau orang Indonesia nonton bisa pakai bahasa Indonesia kalau orang luar nonton misalkan dari Inggris atau dari luar negeri ya itu bisa pakai subtitle bahasa Inggrisnya kalau pun diubah manual bisa tinggal masuk ke setting pilih subtitle kemudian ada pilihan ini bahasa yang tadi kita tambahkan gitu ya ada yang dibuat secara otomatis ada yang Inggrisnya ada yang Indonesia ini ya kalau misalkan kita pilih Indonesia berarti dia akan berganti menjadi Indonesia nah seperti ini ya kalau misalkan kita ubah ke Inggris dia pun akan menjadi subtitle Inggris kalau misalkan diaktifkan atau dinaktifkan juga bakal hilang di subtitlenya oke mudah-mudahan bermanfaat tutorialnya jadi teman-teman nggak perlu bantuan Google Translate atau manual ya kalau teman-teman suka dengan videonya boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh